Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sawasat News, saat ini kami masih dalam rangkaian acara liputan khusus untuk seputar Madinah dalam liputan inovasi desa dan saat ini kami sedang berada di kawasan Muarskongi, tepatnya di desa Seminail di sini kita akan melihat inovasi yang dibuat oleh masyarakat desa berupa perkebunan jeruk seperti apa kebunan jeruk jeruk keprok merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sudah terkenal dari mandaling natal sejak dahulu banyak hamparan kebun jeruk di bumi kordang sambilan ini terlebih di daerah-daerah perbukitan jeruk begitu tumbuh subur sebelum kemudian diserang hama sehingga jeruk-jeruk ini diganti dengan komoditi lain belakangan ini jeruk keprok kembali menggeliat bermacam varian jeruk kembali ditanami salah satunya di puncak kecamatan Muarskongi tepatnya di desa Seminail salam inovasi saat ini saya dan tim TPID dari kecamatan Muarskongi senang berada di tengah-tengah perkebunan jeruk yang ada di kawasan Muarskongi tempatnya di desa Seminail seperti apa kebunnya kita akan selesai di sini jeruk kembali menjadi primadona petani kembali menanam jeruk mengganti komoditi yang tak lagi dianggap bisa memenuhi kebutuhan keluarga petani di sini tidak sembarang menanam jeruk tapi tanaman jeruk ini diberikan perlakuan khusus demi menjaga rasa dan terhindar dari berbagai penyakit di perkebunan ini jeruk yang ditanam adalah jeruk madu bibit jeruk ini didapat dari bangkinang selepas jeruk ditanam setiap minggu diberikan perlakuan khusus berupa penyemprotan batang sedangkan untuk pupuk buah diberikan per 6 bulan sekali untuk tanah 1 hektare umumnya ditanami sekitar 800 batang meski panen raya baru bisa dimulai pada usia 4 tahun tetapi karena diberikan inovasi berupa perlakuan khusus usia 3 tahun pun pohon jeruk ini sudah berbuah dalam 1 kali panen mencapai 1 kilo untuk usia 3 tahun sedangkan usia 4 tahun umumnya sampai 3 atau 4 kali lipat sementara petani bisa panen 1 kali dalam 1 minggu metiknya harus pakai gunting dia ini kalau miliknya yang agak lembek lah ini masih belum masak kali jadi yang sudah masak ya ini masih sekitar 2 minggu lagi lah harga jeruk yang cenderung stabil mampu menopang prokonomian petani jeruk di desa Sibinail kecamatan Muara Sipongi Mandeling Natal ini berkebun dengan memberi sentuhan inovasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil panen petani jeruk madu di Muara Sipongi sudah membuktikannya ya salam satu news sudah kita saksikan tadi bagaimana perkebunannya disini ya tentunya pastikan untuk terus mengikuti seputar Madinah dan pastikan juga untuk subscribe akun Youtube Start FM News Channel dan pastikan untuk mengaktifkan loncengnya agar tidak ketika informasi Wassalamualaikum Wr. Wb Faras